Pernahkah kalian bertanya-tanya kapal induk terbesar apa yang mampu bertahan dari gelombang terbesar? Mari saya jelaskan. Kapal induk seperti kelas Nimitz dan USS Gerard Erfurt milik Amerika umumnya dibangun untuk menahan hampir semua gelombang di bumi ini. Kecuali jika kapal induk tidak memiliki daya atau dihantam oleh gelombang besar yang digerakkan oleh badai. Meski begitu, tidak ada jaminan sebuah kapal induk akan tenggelam. Hal ini karena ukurannya yang sangat besar. Ukuran besar kapal induk ini memberikan stabilitas dan kemampuan menyerap gelombang. Mereka dilengkapi dengan sistem stabilitas yang canggih. Serta struktur lambung yang kuat dan mereka juga dibangun menggunakan pelat baja berkekuatan tinggi. Yang memberikan integritas struktural dan ketahanan terhadap deformasi atau kegagalan yang disebabkan oleh benturan gelombang.